Intro Dwianto Eko Winario, anggota Deputi 3 Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam mengungkapkan ada 20 perusahaan yang sudah melakukan presentasi dan disetujui BP Batam dengan total nilai investasi dari 20 perusahaan mencapai sebesar 5,2 triliun rupiah dengan banyak sektor seperti sektor industri, sektor jasa, sektor pariwisata, dan sektor perumahan Lanjut Dwianto Eko Winario, yang didampingi anggota Deputi 5 Bidang Pelayanan Umum Bambang Purwanto diselah-selah keterangan pers tentang bisnis plan investasi di lantai 7 gedung utama bidak utama secara rinci nominal tersebut Untuk sektor industri dengan investasi mencapai 1,3 triliun, jasa sebanyak sebesar 1,2 triliun, pariwisata hampir sebesar 2,2 triliun, dan perumahan dengan nilai investasi mencapai 343 miliar Untuk sektor industri dan merupakan yang paling terbesar serta satu-satunya dibangun di Batam adalah PT Energi Unggul Persada yang merupakan Wilmar Group dan akan membangun refineri POMOIL dengan nilai investasi sebesar 1 triliun Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siajian melaporkan